Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini Al-arubbillah al-alim al-alama il-imam kutub Mengikuti tampak tilas kembali Dihadirkan secara batinia dan sirullah Di kelahiran nenek moyang Kenegarian Ranah Minanggabau Yang saya berada di Masjid Agung Sheikh Burhanuddin Pendiri ataupun penyebar agama Islam Yang termasuk di Ranah Medang Sumatera Barat Padang Pariaman Mengenang tempoh dahulu masa yang silam Saya mengikuti jejak solipul soleh Tingkatan muhibin Tingkatan mardutillah Yang saya dihadirkan kembali di Ranah Minanggabau Sumatera Barat Padang Pariaman Yang mengunjungi seluruh Seluruh pendiri Ataupun penyebar agama Islam Di Ranah Midang sampai ke Nusantara Dari Sabang sampai Maroke Yang saya Melanjutkan jejaknya para kekasih Tingkatan Allah Tingkatan muhibin Tingkatan mardutillah Yang menjadi pakunya bumi Di Nusantara Termasuk di Ranah Minanggabau Kenegarian Kerajaan Pagaruyung Dan Kerajaan Tiga Selur Pendiri Negari Minanggabau Yang dikepalai Tiga Raja Sampai ke Bundokan Buang Inilah Tongga Masjid Agung Sheikh Burhanuddin Yang telah dipugar Dari Sumangsih Gotongroyong Masyarakat Minang Mulai dari Swasta ataupun Pemerintah Yang bergeji baku Untuk Membantu Berdirinya Masjid Agung Yang kokoh Dan megah Di Ranah Minanggabau Menandakan Ukwah Dan Islamiyah Umat Islam Yang ada di Ranah Minanggabau Termasuk Di Padang Pariaman Pendirinya adalah Seorang Penyebar agama Islam Pelopor yang termasur Yang berguru Kepada Sheikh Madinah Dan Sheikh Abdul Raul Singkil Mudah-mudahan Barakumlah Fikum Wa Na'afa'azim Wa Iyakum Barakumlah Para Kekasih Allah Para Awliya Wali-Waliullah Yang menjadi Pakunya Bumi Di Nusantara NKRI Terbentang luas Dan Lestari Untuk Menegakkan Agama Allah Siar Sampai Kemancan Negara Sampai Ke Dunia Manapun Agama Allah Akan selalu Di hati Sanubari Seorang Insan Gamila Seorang Hamba Allah Seorang Kekasih Allah Yang Mensiarkan Agama Allah Di Bumi Nusantara NKRI Jangan Kau Kira Orang Yang Berjuang Di Jalan Allah Itu Mati Bahwa Orang Yang Berjuang Di Jalan Allah Itu Hidup Di Sisi Allah Bersama Allah Di Singkasana Alam Ars Untuk Menjadi Kekasih Allah Yang selalu Bersamanya Dimanapun Dan kapanpun Sampai Akhir Hayat Yang Menjadi Kalifatullah Di Bumi Nusantara NKRI Termasuk Di Ranah Minanggabau Inilah Kaligrafi Artefak Ataupun Semi Seni Kaligrafi Ornamen Nusantara Mirip Seperti Di Mekah Ataupun Di Madinah Sungguh Indahnya Bangunan Masjid Agung Syekh Burhanuddin Pendiri Ataupun Pelopor Penyebar Agama Islam Di Ranah Minanggabau Yang selalu Diingat Seluruh Umat Islam Dari Sabang Sampai Marauke Ataupun Di Mancanegara Yang setiap Bulan Sabarnya Selalu Dikunjungi Makamnya Beliau Di belakang Masjid Agung Syekh Burhanuddin Disinilah Beliau Bersemayam Menghembuskan Napas Terakhirnya Di abad 1600 Masehi Yang masih Diingat Sampai Sekarang Di abad Ke 21 Masehi 2023 Masehi Yang sekarang Hijrihnya 1444 Hijrih Mudah 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 Seluruh Umat Nabi Muhammad Mendapatkan Wasilah Dan syafaat Baginda Rasulullah Sallallahu Subhanallah Subhanallah Walhamdulillah Walailahilallah Wallahakbar Wallahawla Wallah 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 Billahil A'ulun Najib Allahumma Salli Wasallim Wa barik Ala Alin Wa billahi Taufiq Assalamualaikum Warahmatullahi